Intro Baik, masih kembali di Healthy Corner, program TVMO yang mengupas tentang kesehatan dan kali ini temanya masih tetap tentang penanganan COVID-19 bersama dengan Dr. Corona Dr. Corona, rumah sakit Muhammadiyah saya kira yang tadi disebutkan hampir semua sudah punya hospital disaster plan karena MDMC saya kira mengawali untuk membuat rumah sakit aman bencana dalam konteks ini, lalu bagaimana kemudian mengaplikasikan hospital disaster plan yang telah dimiliki rumah sakit Muhammadiyah sehingga ketika kemudian harus berhadapan dengan virus corona atau wabah, atau pandemik, atau pak gebluk ini itu kemudian bisa dilakukan dengan baik oleh masing-masing rumah sakit Muhammadiyah ya artinya memang ini kita aktifkan aktifkan sistem ICS mungkin di masing-masing rumah sakit dan biasanya itu kan sudah termasuk di dalam hospital disaster plan memang tantangannya memang selama ini kita belum pernah belum pernah berlatih berkait pandemik, biasanya kan hanya kecelakaan masal kempah bumi korban masal yang memang tidak harus pakai APD kemudian tidak harus masuk ruang isawasi nah ini saya kira ini pembelajaran baik yang cukup pahit bukan pahit ya, menarik untuk dilakukan walaupun di satu sisi juga kita harus prihatin dengan kurangnya ketersediaan APD tapi ini satu paksaan kita untuk berlatih di konteks search capacity untuk wabah pandemik dan dari 20 rumah sakit itu kita sekarang sedang berdiskusi membimbing dan saling membantu dalam konteks kesiapan satu rumah sakit sama lain kalau kita hitung kemudian search capacity masing-masing rumah sakit ambillah sih buat standar begitu sejauh ini antara kebutuhan dan ketersediaan search capacity yang dimiliki apakah sudah mencukupi? ya masih kurang sampai seberapa kemudian kalau kita hitung? waktu awal kita menyiapkan satu sampai dua ruang isolasi yang harapan kita sebetulnya dari rumah sakit Muhammadiyah kita hanya kata laksana awal untuk kita rujuk ke rumah sakit pemerintah tapi pada kenyataannya memang banyak rumah sakit pemerintah yang sudah kewalahan kelebihan pasien yang terduga sehingga mau tidak mau memang rumah sakit Muhammadiyah kita harus sekarang menyiapkan dalam konteks skenario yang kedua untuk bisa merawat pasien itu di ruang perawatan sekarang kita sudah menyiapkan satu rumah sakit sepuluh sampai lima belas ruang rawat isolasi kita dorong mereka untuk membuat ruang rawat isolasi dan tentu ini dengan biaya yang luar biasa sebenarnya ya? iya, satu ruang isolasi itu sekitar 100-150 juta tapi itu pun juga isolasi yang biasa ya bukan yang tekanan negatif mungkin sekitar 400-500 juta dan itu di biaya oleh Muhammadiyah sendiri seperti itu? ya Muhammadiyah tanpa ada bantuan dari pemerintah? belum ada, belum ada sekarang jadi kalau kita hitung kemudian sebenarnya berapa besar sumbangan Muhammadiyah untuk membentuk-bentuk? iya, kami belum sempat menghitung sih kita ini masih fokus pada kesiapan itu tapi perhitungannya satu ruang isolasi yang biasa itu sekitar 100-150 juta itu masih prasarana ya, belum HPD-nya jadi prasaranya sudah sekian M ya luar biasa baik dan saya kira ini menjadi komitmen Muhammadiyah ya terkait dengan bagaimana mendukung pemerintah ini kalau pas kemudian pemerintah akan memberikan umpan balik itu saya kira menjadi hal yang dibilang atau kemudian pembiayaan kalau kemudian rumah sikit Muhammadiyah lalu dijadikan tempat rujukan oleh pemerintah apakah pembiayaan ini akan dilakukan pemerintah atau Muhammadiyah sendiri? sampai saat ini belum ada kejelasan apakah itu nanti di tanggung pemerintah mengatasi ketersediaan sumber daya Muhammadiyah saya kira kalau kemudian kita hitung Maret ini baru awal lalu kita berhitung misalnya kemudian ada April, ada Mei, ada Juni lalu bagaimana dengan sumber daya Muhammadiyah untuk kesehatan ini? ah ya, ya alhamdulillah kita punya banyak aset ya terutama sekarang kita barusan tadi pagi kita juga berdiskusi dengan Dipti karena ini konteksnya bencana maka sebentar lagi akan ada penggalangan relawan mobilisasi relawan besar-besaran dari konteks perguruan tinggi mahasiswa stickers dan segala macamnya itu supaya nanti bisa membantu rumah sakit untuk operasional dalam layanan kesehatan terkait dengan profesi-profesi tertentu ya betul, jadi kita menggalang mulai dari kedokteran kemudian keperawatan kemudian bahkan banyak juga alumni-alumni yang sudah lulus tapi belum punya pekerjaan kerja itu kita mobilisasi besar-besaran dalam 1-2 hari ini sehingga kebutuhan tenaga yang agak lama kita perkirakan ini semoga enggak lebih dari 2-3 bulan harapannya 29 Mei itu sudah selesai tahun 29 Mei semoga saat itu selesai tidak diperpanjang lagi dan tentu kalau kita berbicara mengenai tenaga kita akan berbicara mengenai kompetensi dan juga keabsahan legalitas tentu ini menjadi perhatian yang serius juga di dikti dan juga di kita memang melakukan advokasi juga terkait karena PD sudah mengeluarkan edaran itu kemudian dari KKI juga, PPNI juga nah terkait dengan bencana ini memang seharusnya ada kompetensi tapi saya kira masih banyak peluang dimana mereka bisa membantu membantu dalam konteks pelayanan kesehatan walaupun hanya sekedar tensi atau apa itu intinya itu sangat membantu sekali bahkan ada petugas yang hanya cukup untuk screening ada petugas yang bisa kita mobilisasi untuk transporter itu saya kira sehingga tenaga rumah sakit bisa lebih konsen dalam hal tentu ya fokus dalam hal pelayanan pasien tapi tidak syukur lagi kalau kemudian dari lawan yang dia memang best kompetens secara administratif dia juga legal sehingga dia mampu untuk membangun paling tidak mengurangi beban tenaga SDM di rumah sakit permasalahannya cuma satu karena ini yang luas jadi daerah-daerah juga juga mengalami masalah yang sama jadi ini yang perlu kita pikirkan bersama terakhir Dr. Nona jadi apa sebenarnya yang harus dilakukan bersama-sama di Muhammadiyah ini MCC sudah dibentuk perdoman sudah dibentuk lalu apa yang harus dilakukan? kompak semangat tidak panik dan tetap mengikuti arahan dari pimpinan pusat ini Muhammadiyah terkait panduan terkait jika ada apa-apa atau ada masalah hal yang perlu diselesaikan segera telepon ke kami gitu dan nanti akan kita berikan solusi kita coba berikan solusi jadi ini memang ini apa ya istilahnya awam perang semesta ya jadi ini karena semua negara jadi ini ini perang besar kita jadi saya kira kita harus menyingkirkan semua perbedaan kita harus menyamakan persepsi kita harus bergerak bersama ya dalam satu komando supaya kita bisa mengalahkan COVID-19 Muhammadiyah tidak hanya ada di Indonesia ya ada PCIM Singapura PCIM Kuala Lumpur ada PCM Taiwan dan yang lain kira-kira apa yang harus dilakukan mereka yang ada di luar Indonesia? tetap pantau kondisi tentunya mereka juga mungkin punya kondisi tertentu di area nya koordinasi dengan kami apa yang bisa kita bantu ke teman-teman di PCIM luar negeri atau memang kondisinya lebih aman mungkin teman-teman yang di PCIM luar negeri bisa membantu kami nah itu harapannya jadi ini perang besar-besaran ceritanya perang besar-besaran ini apa namanya ya? ya kalau istilahnya perang semesta perang semesta ya lawan COVID-19 lawan COVID-19 adakah simbol-simbol tentu yang apakah lawan itu tidak ada tapi saya kira penting penting itu ya lawan COVID-19 baik pengarahan sumber daya yang luar biasa itu butuh dana yang besar bagaimana kemudian Muhammadiyah melalui MCC itu mencoba menggalang dana mau bersama dengan siapa atau bagaimana? kita menggalang dana tentunya lewat lajismu lewat lajismu walaupun memang ada beberapa tawaran bantuan dari luarnya donor ya donatur lain tapi kita menggalang utamanya lewat lajismu baik terima kasih dokter guna atas kesediaan untuk ngobrol di healthy corner tv mu sehat dan terus bersemangat kompak tadi seperti yang beliau sampaikan bahwa saatnya Muhammadiyah dalam satu komando untuk perang semesta begitu kata dokter guna tadi itu ini menutup sekaligus program healthy corner di kesempatan kali ini dan senang sekali kita bersama dengan beliau mengupas ratuntas terkait dengan peran Muhammadiyah di dalam perang semesta melawan COVID-19 ini kita akan kembali di episode yang akan datang dan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh